Om Marchu dari rumah dari jam berapa dari rumah tadi saya berangkat setengah sembilan sampai sini jam sebelasan kayaknya dari parung Om Marchu aja dari parung aja mau datang ke 2 jam setengah padahal di parung kan banyak ikan Om Marchu banyak selamat menikmati selamat menikmati bro lagi dimana kita bro pasirkan ya sejati negara mau bikin konten kita mau ngopi katanya di jati negara ada Om Marchu markas upang ini gelap banget jam berapa ini ini udah mau jam jam 2 mau mau jam 2 pagi ini teman-teman tuh gelap banget jadi kita habis takdir nah kita mau ke sana dulu kita mau lihat-lihat ikan-ikannya di sana oke teman-teman akhirnya kita sudah mendapatkan cahaya ini teman-teman udah mendapatkan penerangan teman-teman tadi waktu di parkiran atau di tempatnya di lapangan tuh yang tempat parkir tuh gelap banget gak kelihatan nah ini udah mulai terang udah kelihatan nah ini udah mulai terang udah kelihatan jadi ini tuh ini ada ikan cupang multi-color nih 20ribuan lakat ada yang 10ribuan jadi kebetulan lagi murah-murah dan jenis cana juga lumayan lah banyak jenisnya ada cana andraw ada cana pulkra ada stiwarti ada cana yellow sintarum banyak pokoknya cana-cana disini teman-teman tuh harganya variasi teman-teman yang 10-12 cm itu ada kurang lebih dari 70-200 ribuan lah teman-teman pokoknya bawa uang 200 ribu pasti dapat cana udah gitu aja terus lebih detailnya masalah harga jenisnya ntar teman-teman bisa datang langsung ke sini deh teman-teman karena malam ini saya nggak review ke pedagangnya langsung ya teman-teman jadi saya nih hari ini sebenernya mau ketemu temen atau kawan teman-teman salah satu youtuber juga teman-teman mungkin kalau para pecinta ikan cupang mungkin udah kenal beliau ya marcu omarcu markas cupang ya teman-teman tapi sebelum ketemu omarcu sebelum ngobrol-ngobrol dengan omarcu kita mau lihat-lihat ikan dulu temen-teman nih ada cana YS Losintarum tuh ada teman-teman ada maru riau terus ada itu cana blue kulkra tuh kulkra juga banyak tuh masih belum nemu nih Barka nih cana Barka belum ketemu atau ada atau nggak ketah udah temen-temen belum ketemu dari tadi cana Barka terus tewarti Asyatika nih ada temen-temen Asyatika andraw banyak disini temen-temen pulkra juga banyak banget temen-temen oke temen-temen nih udah dapet info dari bang net pisaldi kata beliau omarcu sudah tiba beliau lagi di tempat nasi yuduk nih temen-temen oke tanpa panjang lebar langsung kita temuin omarcu temen-temen temen-temen kita ngobrol-ngobrol dikit dengan permarjuan cupangan siap temen-temen eh kita lagi ngasuh ngopi dulu temen-temen ya pas lagi ngopi ketemu omarcu ketemu Bang Tatang omarcu disini ngapain omarcu eh kesini ya karena udah lama nggak kesini juga kangen juga sama kawan-kawan yang ada di pasar cubu jati negara tadi ketemu Om Iwan pokoknya ketemulah sambil lihat-lihat kondisi karena saya main cupang saya lihat kondisi percupangan ternyata masih bagus juga disini masih bagus bahkan bisa dibilang nih kayaknya mulai naik lagi sih Bang amin selain itu ya sepat mutiara ya sepat rales juga dong seputin sepat biru mutiara ya ngomong-ngomong sepat rata kok jadi sepat ngomong-ngomong cupang gimana nih di jatner gimana nih bagus-bagus nggak omarcu eh jujur jujur bagus banget bagus banget nggak kalah dengan yang di medsos-medsos ya karena sama aja mereka ini kan kalau yang di pasar jati negara ini rata-rata jualan di media sosial juga di Instagram di Facebook jadi otomatis saat online dia jualnya di media sosial offline nya dia jualan di pasar hias jati negara teratas subuh ya jadi pasti ikannya sama bagusnya tapi selain ikan cupang kan disini ada dong ikan seperti predator banyak ada cana ada diskes ada koi ada koki dan lain sebagainya banyak disini komplit jadi kalau buat saya pribadi yang untuk di sekitaran Jakarta tempat ini atau pasar subuh jati negara ini tempat yang sangat recommended kalian bisa cuci mata walaupun nggak punya duit jalanin sini nggak apa-apa ya kan kalau mau cari ikan-ikan murah juga boleh kalau mau sebatas terus mau ngopi juga boleh di sini karena banyak kawan-kawan sehobi di sini omar cuh eh dari rumah dari jam berapa dari rumah tadi saya berangkat setengah sembilan sampai sini jam sebelasan kayaknya dari parung omar cuh aja dari parung aja mau datang kerja nah jam setengah padahal di parung kan banyak ikan omar cuh banyak cuma namanya kita tukang ikan ya seneng aja walaupun di rumah udah banyak di pasar parung banyak kayaknya seneng aja walaupun kita nggak beli ya cuci-cuci mata ya Oh ya lah biar tahu lah ya akan selain di parung hahaha terus bukan itu setiap saya datang ke sini saya pasti tambah sodara pasti ketemu sodara baru lagi sodara baru lagi gitu paling penting karena kalau banyak sodara sudah pasti banyak rejeki benar amin oke sama-sama kita lanjut ngopi lagi omar cuh iya pokoknya Bang Nuril saya perhatikan sejauh ini eh saya angkat topi saya salut dengan semangatnya pokoknya terus berjuang aja terus terus upload terus jangan pedulikan suara sumbang ya kan pokoknya waktu yang akan berbicara dan apa yang kita lakukan saat ini di kemudian hari pasti nggak akan bohong amin makasih teman-teman tadi ini mobil-mobil santui mobil dikit dulu sama omar cuh buat nambah-nambah durasi oke bro oke bro gimana bro udah dulu bro oke kita pulang nih pulang Bang Nuril yok eh oke 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa